Intro Pemirsa perkembangan era digital saat ini berpeluang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi bohong atau hoax sehingga diharapkan masyarakat khususnya kaum milenial bijak dalam menggunakan media sosial hal itu bertujuan meminimalisir penyebarannya dalam rangka terwujudnya ruang digital yang sehat dan berkeadilan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kadis Kominfos Kota dan Pasar Ide Bagus Alit Adi Merde kepada awak media di ruang kerjanya pada Senin 3 Oktober mengatakan Disinformasi saat ini sangat masif sehingga diharapkan masyarakat mampu melakukan filtrasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh beragam informasi Alit meminta masyarakat cegah tangkal hoax yang mendiskreditkan kebijakan pemerintah dalam upaya antisipasi ancaman cybercrime dalam upaya tercipta situasi yang aman dan kondusif dalam rangka mendukung dan menyukseskan konferensi tingkat tinggi KTG20 di Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, nama budaya, salam kebajikan Dalam era digital saat ini yang semakin berkembang pesat dan mudah Berpeluang untuk digunakan sarana penyebaran berita bohong atau hoax dan terdapat disinformasi yang sangat masif Sehingga diharapkan seluruh masyarakat dan khususnya kaum milenial untuk bijak menggunakan sosial media guna meminimalisir penyebaran berita hoax dalam rangka terwujudnya ruang digital yang sehat dan berkeadilan Mampu melakukan filtrasi informasi yang diterima melalui media elektronik sehingga tidak mudah terprovokasi oleh beragam informasi Tangkal dan perangi berita hoax yang merugikan kita semua sebagai upaya antisipasi, ancaman, dan serangan cyber dalam upaya terciptanya situasi yang aman dan kondusif untuk mendukung dan mensukseskan KTT G20 di Bali Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Seperti diketahui G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa akan digelar bulan depan dan Bali akan menjadi salah satu tempat pertemuan tersebut G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa Dalam rangkaian agenda G20 ini ada konferensi tingkat tinggi merupakan klimaks dari proses pertemuan G20 yaitu rapat tingkat kepala negara pemerintahan lalu ministerial dan deputis meetings pertemuan tingkat menteri dan deputi diadakan di masing-masing area fokus utama forum Pada finance strike ministerial meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Ministers dan Central Bank Governors Meetings FMCBG Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputis Meetings FCBD Selanjutnya ada kelompok kerja atau working groups yang beranggotakan para ahli dari negara G20 working groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT Humas di Tintelkampo da Bali melaporkan